Kita dapat melihat alam sekitar kita dengan indera penglihat. Benda-benda di sekitar kita dapat dilihat karena benda tersebut mampu memantulkan cahaya. Bagaimanakah benda dapat dilihat oleh mata? Dalam video ini, kita akan membahas materi singkat tentang sifat cahaya dan proses pembentukan bayangan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sifat-sifat cahaya Beberapa sifat cahaya adalah sebagai berikut. Cahaya merambat lurus Cahaya selalu merambat lurus ketika dipancarkan dari sumbernya. Hal ini memberikan keuntungan pada manusia, sehingga manusia memanfaatkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah cahaya lampu senter dan lampu sorot pada kendaraan bermotor. Cahaya dapat dipantulkan Ketika mengenai benda, maka cahaya akan mengalami pemantulan. Pemantulan tersebut dapat berupa pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur atau disebut sebagai pemantulan baur atau difus. Cahaya dapat dibiaskan Apabila cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya, maka cahaya akan dibelokkan sehingga mengalami pembiasan. Contoh pembiasan dapat kita lihat pada sendok yang terlihat patah ketika diletakkan di dalam gelas yang berisi air. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Sehingga, cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Oleh karena itu, cahaya matahari dapat sampai ke bumi meskipun antara matahari dan bumi tidak ada medium udara. Pembentukan bayangan pada cermin datar Salah satu rutinitas kita sehari-hari adalah berkaca di depan cermin datar. Apabila seberkas cahaya mengenai cermin datar, maka berkas cahaya tersebut dapat dipantulkan secara teratur. Pemantulan tersebut pada akhirnya menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Mari kita lihat gambar berikut ini. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Sedangkan jarak antara benda kecermin atau S sama dengan jarak antara bayangan kecermin atau S-aksen. Pembentukan bayangan pada cermin lengkung Pada cermin lengkung, baik cermin cekung maupun cermin cembung, terdapat titik pusat kelengkungan cermin. Di tengah jari-jari cermin, terdapat titik fokus kelengkungan cermin. Untuk menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin lengkung, kita menggunakan garis bantu yang disebut sebagai sumbu utama. Cermin lengkung memiliki sifat tertentu dalam memantulkan cahaya. Pada cermin cekung dan cermin cembung, terdapat sinar-sinar istimewa yang mempengaruhi pembentukan bayangan. Pada cermin cekung, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Sinar yang datang menuju ke titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sedangkan sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Pada cermin cembung, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar yang datang menuju ke titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sedangkan sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan cermin. Persamaan pada cermin lengkung Pada cermin lengkung, hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak titik fokus dapat dituliskan sebagai berikut. Seper F sama dengan seper S ditambah dengan seper S aksen. Dengan S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan F adalah jarak titik fokus cermin. Sedangkan untuk menghitung perbesaran bayangan, kita menggunakan persamaan M sama dengan S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H. Contoh penggunaan persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Contoh soal 1 Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut adalah 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk dan sifatnya. Penyelesaian Soal tersebut dapat kita selesaikan dengan persamaan sebagai berikut. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Seper S aksen sama dengan seper F dikurang seper S. Seper S aksen sama dengan seper 6 dikurang seper sepuluh. Seper S aksen sama dengan 5 dikurang 3 per 30. Seper S aksen sama dengan 2 per 30. S aksen sama dengan 30 per 2. sehingga diperoleh nilai S aksen sama dengan 15 cm. Untuk menghitung perbesaran, kita menggunakan persamaan M sama dengan S aksen per S. M sama dengan 15 per 10. sehingga diperoleh nilai M sama dengan 1,5 kali. Berdasarkan hasil perhitungan jarak bayangan yang bernilai positif dan nilai perbesaran lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan adalah nyata diperbesar. Contoh soal kedua Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin, berapakah jarak bayangan dan sifat-sifatnya. Penyelesaian Diketahui, jarak titik fokus cermin atau F adalah setengah dari jari-jari atau 30 per 2 sama dengan 15 cm. Karena jarak titik fokus cermin cembung berada di dalam cermin, maka jarak titik fokus bernilai negatif. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan persamaan sebagai berikut. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S 1 per S aksen sama dengan 1 per min 15 dikurang 1 per 10 1 per S aksen sama dengan min 2 dikurang 3 per 30 1 per S aksen sama dengan min 5 per 30 S aksen sama dengan 30 per min 5 sehingga diperoleh nilai S aksen sama dengan min 6 cm untuk menghitung perbesaran bayangan kita menggunakan persamaan M sama dengan S aksen per S M sama dengan min 6 per 10 sehingga diperoleh nilai M sama dengan 0,6 kali karena terdapat tanda mutlak dalam persamaan ini maka nilai perbesaran menjadi positif yaitu 0,6 kali berdasarkan hasil perhitungan jarak bayangan yang bernilai negatif dan perbesaran bayangan yang nilainya kurang dari 1 maka dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan adalah maya dan diperkecil sekian dulu video singkat tentang sifat cahaya dan proses pembentukan bayangan jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda selamat menikmati selamat menikmati